Uang wedok ini seneng itu Itu karena semua ini Klerum lebulah kata-kata gitu Tapi kalau yang sekarang terjadi Karena kan mayoritas itu kalau saya lihat Dari pergaulan yang dominan Kalau saran saya Aktifkan Pak Momong Nah kalau Uang ilmu Jawa untuk mengaktifkan Pak Momong itu ya dengan bancaan weton Dengan bancaan weton Leluhur yang Mulia Sultan Haji Suleiman Dari Kutekertanegara Itu kan sering Rauh kemari Nah waktu itu disini pas ada yang bikin bancaan weton Weton-weton tertentu Itu ada orang yang memang Mungkin Banyak trobelnya Orang kelakuannya baik Perlakunya dia sehari-hari baik Tapi hidupnya sial Hidupnya susah Padahal dia orang baik loh Nah Ada yang memberikan jawaban Ini Saya dulu juga baik Tapi hidupku juga sering sial Tapi saya sadari Aku nak kumikir tentang Urap Wih salah ternyata Keliru ternyata Nah kalau pandangan Romo sendiri gimana Jadi Kebaikan itu kadang kan Itu kan Ada kebaikan yang objektif Ada yang subjektif Kalau kebaikan itu objektif Artinya Sesuai dengan hukum alam Genggenggir Ya kan Kalau yang subjektif itu Sesuai dengan keyakinan Gitu Dan ada Ya walaupun tidak semua keyakinan itu subjektif Banyak juga yang objektif Artinya sesuai dengan hukum alam Tapi yang menjadi Seseorang itu kadang sudah merasa Melakukan kebaikan Tetapi Tidak ada Apa efek yang positif Untuk hidupnya Ya kan Ini masalahnya Yang pertama tadi Kebaikan yang dilakukan itu adalah Kebaikan subjektif Walaupun baik Tetapi itu hanya Menurut atau sesuai Apa yang dia yakini Tapi berbeda Dengan kebaikan yang Sesuai dengan hukum alam Yang sesungguhnya Atau yang sejatinya Orang bisa mengalami seperti itu Karena apa Tidak paham Sejatinengurib P.P.Y Sejatinengurib itu P.Y Tidak paham Hanya salah kaprah Itu yang pertama mas Yang kedua Orangnya sudah tulus Sudah ikhlas Pemberikan betul-betul Sesuai dengan hukum alam Subjektif Ini ternyata apa Kurang cermat Kurang cermat Sekarang gini Boleh ketawa ini tadi Sample nya Karena sample ini pernah kejadian Teman saya yang Yang ngalami Dia ngomong Saya itu ada tetangga itu Saya sering dia itu Saya bantu Sekolahnya Itu karena Banyak orang tuanya itu Soreng kali untuk Ke rumah Terus minta Supaya Mau pinjem duit Untuk membayar anaknya Sekolah Itu sudah berkali-kali Tapi saya sendiri Giliran Membayar anak Sekolah Malah gak punya duit Kalau saya pikir-pikir Gimana sih Ini hidup Kamu pernah gak berpikir Kenapa si tetanggamu itu Gak punya duit Itu sebabnya apa Pernah gak kamu tanya Itu kan ngurusi Kalau kita ikhlas kan Betul Tapi kamu bertanya Itu bukan berarti Kamu gak ikhlas Ini maksudnya Supaya tepat sasaran Saya ingin ini Kita gak mau Misalnya Dia punya duit Ini Untuk main judi Untuk Giliran Angbayar Anaknya sekolah Yang kamu tolong Itu adalah Para penjudi Duit Yang saya ingin Anaknya Saya ingin Saya ingin Saya mau nolong Saya penghlas Saya Efeknya Yang kecil Saya pada Wanya Saya nolongi Anakmu Kenapa Kita Anak kita Itu tanggung jawab Kita Kalau kita Nguripi Anak Itu Memang kita Bayar Utang Jangan Dianggap Kita Nguripi Anak Itu Berdar Itu Namanya Subjektif Saya ingin Saya Senang Nek Dwi Anak Orang tua Itu Kan Senang Pengen Gada Gada Sampai Enggak Punya Anak Enggak Keluar Anak Aja Perjuangannya Gimana Agar Supaya Punya Anak Begitu Punya Anak Leng Ngurepi Leng Gedeki Itu Kan Tanggung jawab Orang tua Jadi Makani Anak Membiayai Sekolah Itu Sakjanya Dihitung Darwa Itu Kecil Banget Karena Itu Memang Sudah Tanggung jawab Justru Kalau Kita Tidak Memberi Makan Tidak Menyekulahkan Ikul Menjadi Menimbulkan Karma Itu Menyalahi Tanggung jawab Artinya Orang tua Yang Tidak Tanggung jawab Leng Buju Ya Buju Lumayan Buju Anak Uwong Kalau Kita Menyenang Buju Kita Menuruti Buju Yang Nyatanya Kadang Leluhur Buju Itu Kadang Matur Ngu Kita Ngu 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 Kaya Putuku Wais Buk Gawi Seneng Itu Kadang Begitu Loh Tapi Tak Ewang Ewang Loh Mung Gule Pangan Gere Mong Gue Ya Gawain Nyenang Kebutuh Ku Nuruti Apa Penjalui Ternyata Itu Buju Karena Buju Kan Orang Lain Anak Anak Apa Dih Suleh Penang Leng Gawai Penang Leng Makani Senjaluk Diupai Dharma Ayo Neng Ini Jeneng Diweneyati Ngrogoh bukan ta tapi murah ke hati kebalik, harmoni hati, mata itu jadi itu kan kadang yang namanya kebaikan subyektif tapi dianggapnya obyektif padahal kebaikan tiap hari nonton nyekolah ke anak ternyata apa anaknya orang yang su program ini saat nanti main otot, main sudi lah jadi kalau disini terus cowerdas ya? saya itu gak bisa jawab, ditanya, ya dimintai tolong sama teman orang Surabaya anggap aja ini kasusnya Romo, sehingga Romo akan mendaya gunakan seluruh potensi yang Romo miliki untuk menyelesaikan problemnya sangat serius, ini dia punya anak lesbi treatment sebagai orang tua andai kata itu putranya atau putrinya panjenengan apa yang akan dilakukan gini mas ya, orang itu ada yang karena pergaulan ada yang karena memang bawaan kalau sekarang yang lebih dominan, kalau saya lihat pergaulan mas karena bagaimanapun dalam diri manusia itu ada hormon feminin dan maskulin kalau yang kesenggol terus walaupun kita itu maskulin yang disenggol terus hormon feminin isowei rotok nyerepek-nyerepek jadi minimal jadi orang lanang yang rotok rotok kewetok-wetokan ya, orang lanang yang feminin paling tidak gitu juga sebaliknya nah, kalau dalam pergaulan terus kemudian ada juga yang memang itu ada kejadian ada kejadian terus kemudian ada yang terjadi apa namanya terterobel waktu proses ini perkembang biayaan janin akhirnya muncul hermakrudit hermakrudit itu dikatakan wandu ini beda lagi kan kalau sekarang orang bisa mengatakan oh bencong itu wandu betul yang namanya wandu itu hermakrudit artinya orang yang punya alat kelamin dua macem ya kan nah, kalau sekarang yang ada kan yang wong lanang jadi wong weto atau wong weto jadi wong lanang itu akhirnya apa larinya ke suka sejenis kalau menurut saya pribadi kita ngambil kata kalah itu karena pergaulan ya pergaulan ya enak saya cekal sih ngomong cekal? kita olah kita manage pak ngomongnya oh nah, enak saya ngangel enak saya yang suk mohnya lanang lebunong badan weto ngangel tomboy kan kalau tomboy masih mending wih pokoknya jadi wong weto jadi latak cuman kelaminnya weto tapi semua watak dan nanunya lanang senengnya ya wong weto senengnya itu itu karena suk mohnya klerum lebu lah katanya kayak gitu tapi kalau yang sekarang terjadi karena kan mayoritas kalau saya lihat dari pergaulan yang dominan kalau saran saya mas aktifkan pak ngomong nah kalau ngelmu jawa untuk mengaktifkan pak ngomong itu ya dengan bancaan weton dengan bancaan weton leluhur yang mulia Sultan Haji Suleiman dari Kutekertanegara itu kan sering rawuh kemarin nah waktu itu disini pas ada yang bikin bancaan weton itu weton-weton tertentu itu ada orang yang memang mungkin banyak trouble nah disini ada sampai delapan mas satu hari itu ada jadi weton yang sama katakanlah misalnya selosowagi itu itu delapan itu pas Sultan Suleiman rawuh kemudian langsung beliau orang jawa memang pinter pandai sekali karena dengan membuat bancaan weton ini ini memang bisa mengaktifkan apa kalau istilahnya itu apa ya kalau Sultan Suleiman itu tapi intinya mengaktifkan yang kekuatan si pak ngomong itu nah ini saya pernah juga pengalaman tapi laki-laki suka laki-laki karena itu kasusnya berat kalau yang pada umumnya itu biar kalau yang enggak pernah dibancai weton itu tujuh kali nanti bancaan yang ketiga udah mulai progresnya luar biasa nanti selesaikan sampai tujuh kali setiap 35 hari kan mas satu siklus weton selapan dino berarti 35 hari ke depan tujuh kali berarti orangnya enggak perlu datang ke sini enggak perlu terus kemudian ada kasus yang itu laki-suka laki itu saya belum bisa karena belum belum bisa ini biasanya harus berapa kali saya belum bisa menjawab kita coba tujuh kali dulu nanti tiga kali kalau memang sudah ada progres bagus pokoknya update yang ngabari karena kan kita saat membuat itu kan nanti ada gambaran kebaca semua ini trouble-nya begini nanti akan kebaca kalau punya bisnis sering di tenggel orang di salayu itu dilalah langsung itu tumpeng itu bisa langsung tumpeng itu nanti kita akan koreksi kita fungsinya untuk mengoreksi kalau untuk yang penyuka sesama jenis itu pernah kita coba itu sampai 17 kali baru mulai ada perubahan memang itu kategori berat tapi karena orang tuanya konsisten terus 17 itu sampai minta sudah sampai 27 layang ke 21 itu sudah bisa normal sudah karena itu memang termasuk kasus yang berat kalau cuman misalnya anak-anak remaja anak-anak cah-cilek yang sekolah prestasinya jelek susah diberitahu itu kalau dibantai 7 kali yang kebanyakan itu baru 3 kali 4 kali wispada juara kelas kan orang tua laporan oh ini sekarang jadi ini ya prestasi pendudukannya di sekolah itu bagus banget dulu itu ranking itu nggak pernah sampai 15 pasti di bawah sekarang itu udah 5 besar baru ke 3 setelah ke 5 itu udah juara saya serang membaca testimoni maka kalau saran saya ada kasus seperti itu rasa digonong psikologi rasa dibawa dijujali agama makin melawan kalau memang mau membancai sendiri saya sudah bikin tutorialnya komplet nanti bisa dilihat di kalau memang bikin sendiri monggo oke oke siap saya masuk ke titipan teman-teman beberapa ini yang terakhir saya sebenarnya pengen lama cuma besok ada acara oh gitu berarti nanti langsung balik enggak langsung balik salam rahayu masyendra nanti pertanyaan buat kisabdo langit apa yang dimaksud dengan tradisi entas-entas dalam jawa kuno itu satu semuanya masyendra nanti pertanyaan buat kisabdo langit cara untuk menyemurnakan arwah versi kisabdo langit dua aja sebentar saya malah yang belum paham entas-entas entas-entas saya juga enggak tahu maaf ini karena saya enggak tahu tentang entas-entas makasih enggak berani menjawab tapi kalau saya menjawab yang kedua saya menjawab karena saya memang tahu dan sudah membuktikan kalau cara jawa dengan tumpeng pungkur yang gimana jadi tumpeng itu kan runcing begini ya mas nanti tumpengnya itu dibelah terus diputer balik arah jadi ini kan begini dipotong dibelah tengah terus nanti diputer begini saling mungkur kan ini namanya adu punggung singkur singkuran terus ada telurnya satu telurnya dibelah juga terus di inggurkan tapi taruh aja di samping terus nanti ada sayur juga tujuh nanti tujuh itu dipotong beda kalau pancaan peton kan kacangnya panjang dibiarkan panjang kan kacangnya dibiarkan panjang kan doa untuk panjang umur panjang panjang punjung rezek dan lain lain termasuk akal budini panjang punjung nah kalau untuk tumpang pungkur memang dipotong karena pada saat kita motong itu kita dengan tembung begini ini urusan urusan kabe yang tidak handle tugasmu terus lakumu ojo parang tumul makanya ada mantra jawa untuk tumpang pungkur atau penyempurnaan awal itu begini ucapannya tali wangke sampar wangke lepas so parani jembar kubur terus nolakumu ojo parang tumul sing ninggal selamat ditinggal selamat ini kalau saya ketemu mobil jenazah di jalan itu saya pasti ucapkan itu sambil buang koin pernah itu terus orang yang tadi mobil jenazah eh arwahnya dateng maturnu terima kasih saya didoakan terus makna buang koin itu apa romo itu kan ini urusan kadunya mu lepas stop buang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton